Terima kasih telah menonton! 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 Jakarta tentunya ya maksudnya kita aja kerjasama gitu loh cuma karena domisili gagal dan mereka malah ngambil yang di ibu kota yang di Jakartanya gitu dan itu yang membuat gue pengen pindah terus kalau di Lampung itu ya berkembang sih berkembang maksudnya Alhamdulillah dari motor kecil bisa jadi Moge bisa jadi kayak sekarang gitu loh tapi stuck gitu loh maksudnya ya berkembang tapi stuck gitu loh kayak terbang tapi ketinggiannya disitu-situ aja gitu loh dan ketika gue ngeliat orang-orang misalnya kawan-kawan gue di Jakarta itu berkembang pesat gitu loh makanya itu membuat Blue Rizky itu pengen pindah ke Jakarta untuk mengorek potensial Blue Rizky di kota yang memiliki kompleksitas permasalahan hidup gitu loh jadi kayak situ sedangkan di Lampung kalau dilihat juga sebenarnya boleh dibilang mungkin salah satu kota dengan vlogger terbanyak di Indonesia kayaknya deh Bandar Lampung lah Bandar Lampung kita ambil konteks aja Bandar Lampung ya udah ada se-youtuber-youtuber besar gitu loh tapi kalian bisa lihat lah gitu loh youtuber Lampung Blue Rizky aja ketika dia ekspansi ke Jakarta kalian bisa lihat potensinya gimana apakah lebih mengapak sayapnya ataukah malah sama aja tapi Alhamdulillah sih semenjak pindah ke Jakarta Alhamdulillah ya relasi banyak terus kawan-kawan juga banyak hasilnya sesuai hasilnya sesuai ekspektasi karena banyak banget planning-planning dari 2019 2020 itu udah mulai mantep 2021 take action walaupun ada covid waktu itu ya walaupun ada covid gitu nah pertanyaan kedua nih perbedaan yang paling mencolok apa sih antara Jakarta dan Lampung mungkin melulu dari tadi relasi ya dari behavior style lah dari cara pengendara sepeda motor di Lampung pasti beda kan disini kan semua orang berkiblat di Jakarta kan iya apa perbedaan yang paling mencolok sih perbedaan paling mencolok disini adalah semakin barbar pak terutama mendekati jam pulang kantor pokoknya jam pulang kantor lah kelakson hampir berantem pinggir jalan lah ada yang ketabrak ngedrak malem-malem lah dalam artian kayak ternyata di kota ini kompleks lebih kompleks permasalahan hidupnya jadi dan Blue Rizky harus adaptasi di bagian itu gitu loh makanya dulu sebenernya udah pernah sih bilang tuh Kak Jo pengen banget pindah ke Jakarta tapi ada satu hal macetnya itu yang gak tahan tapi ya apadai ini belum real macet ya? belom karena kan sekarang masih corona covid dan tapi itu aja macet banget ya gimana itu ya aduh kalau normalnya bakal jual lebih macet gitu istilahnya walaupun istilahnya Rizky udah memplanningkan ini dari beberapa waktu lalu kan iya tapi udah terbiasa berarti dong sebulan iya hampir sih tapi gak bisa bayangin kalau gak ada covid tuh macet kayak apa ya gitu udah lah ya itulah kesulitan berbarengan dengan kesuksesan mudah-mudahan iya amin amin nah pertanyaan selanjutnya nih yang gak kalah serunya yang pasti dibilang sebenernya kalau temen-temen disini yang nonton ketika denger nama Blue Rizky pasti gak jauh-jauh dari nama seorang youtuber yang namanya Browman iya kan? dan istilahnya boleh dibilang sebenernya ya kita dari harinya motosport juga tau nih kalau misalnya Rizky dan Browman sebenernya punya planning tinggal di Jakarta tahun 2020 akhir ataupun 2021 iya tapi ketika Rizky pindah kesini alhasil om main tetep disana dan konon nih itu sudah santer di Jakarta katanya ada ketidak harmonisan antara Rizky dan Browman sehingga memutuskan Rizky pindah ke Jakarta om mainnya disana dan bahkan om mainnya sempet hampir mau banting setir atau segala macem karena ada ketidak cocokan nah sebenernya Ki ada apa sih dengan om main? gimana ya kak ya? ya sebenernya ya kawan-kawannya ya mungkin untuk dari Browmannya sendiri memang kita lihat lah akhir-akhir ini untuk dunia per-youtubean memang dibagian motor banyak drama ya banyak drama ya gitu loh jadi mungkin dari Browmannya sendiri risih akan hal tersebut jadi kayak apa sih gitu loh ya ibaratnya kita kan nyari hobi untuk fun ya ketika hobi kita udah bukan fun lagi alias drama orang pasti udah gak akan seneng di hobi itu gitu loh jadi mungkin pindah haluan gitu loh tapi memang ya si Browman ini memang mungkin ketika dia bisa mikir ke depan gitu loh dia udah memikirkan 5 kali ke depannya gitu loh jadi mungkin dia sudah memutuskan untuk pindah haluan dan dia memang udah terjun di dunia yang sekarang dia jalanin gitu loh ya itu sih yang setau Kiki tau gitu loh Kiki sebagai temen aja ya kaget untuk melihat apa ya tiba-tiba loh kok Omen cut gitu loh dari dunia motor gitu loh sampai semua barang-barangnya dijual sampai semuanya dijual dalam artian ya ya padahal Kiki sama Omen kan ya inget lah kah ya kita dari dulu dari susah kan kita ya dulu ya dari motor bareng dulu kan disupport semuanya macamnya terus tiba-tiba ga letin belum mandi mah lupa belum mandi Pak ya jadi gitu sih ya sedih sih kayak seharusnya tuh kan tahun ini tuh sebenernya sama Omen tahun ini pindah Jakarta sama Omen riding kita bakal buat vlog-vlog disini sama Omen gitu loh cuman ya ternyata Omen punya keputusan lain sehingga Omen ya ada jalan masing-masing sendiri lah gitu jadi disini terklarifikasi ya kalo sebenernya Rizky dan Omen tidak ada masalah sama sekali seperti yang temen-temen mandikin kan di sana tapi memang rumornya itu yang tersebar itu kayak Blue Rizky berantem sama Omen sampe satu Jakarta satunya tidak memotkan Blue Rizky ini selek sama Bromen gitu loh yang ga sebenernya ga gitu banyak lalu sih ah seli nih gitu loh ya buat Omen ya mungkin Omen lagi nonton men gue kangen men sama lo men pokoknya Omen kita doain juga kan mau apapun yang dunia yang digelutinya semoga tetap maju seperti waktu Omen jadi ojol di Lampung lah istilahnya iya ya gitu lah buat ya namanya juga hidup orangnya ga ada yang tau kan mungkin rejeki orang itu beda-beda lah gitu ga bisa disamain gitu mungkin Omen udah memikirkan hal itu dari beberapa tahun kemudian ya udahlah gitu mungkin jalan dia memang disitu ga bisa dipaksain juga gitu gitu tapi sampe sekarang masih komunikasi tetep lancar masih gitu kadang-kadang ditawarin barang-barang gitu kan biasa jiwa pedagang Omen memang kadang-kadang memang sangat meresahkan ya Bun ya gitu loh jual GoPro jual apa gitu ditawarinnya ke Blue Rizky gitu so setelah satu bulan satu minggu gimana prospek kedepannya jadi Rizky masih betah kah apa sih kesulitan utamanya ketika ada disini dan hal benefit positif apa nih yang sudah didapat selama satu bulan untuk kesulitan pertama untuk Blue Rizky pindah ke Jakarta adalah adaptasi ya tadi sudah diceritain untuk di awal terus yang kedua adalah cara pandang orang tua jadi cara pandang orang tua ini masih berpikir Blue Rizky tuh masih main di Jakarta gitu loh jadi taunya kapan pulang ngapain lama-lama di Jakarta ngapain main di Jakarta gitu loh masih berpikir identik main gitu loh nah tunggu bentar Ki potong Ki tapi orang tua pernah dikasih lihat gak hasil AdSense Rizky dalam sebulan Pak ini hasil main Rizky gitu udah jadi kayak ya gini ya memang mindset orang tua itu adalah kalau bisa anaknya pekerja kalau bisa masuk kantor gitu ya kalau bisa masuk kantor jadilah pegawai kalau bisa kerja pulang dan sebagainya gitu loh jadi itulah yang mindset harus dirubah gitu loh padahal Blue Rizky disini dalam artian berkarir juga gitu loh cuma orang tua itu lebih berpikir kayak ngapain di Jakarta gitu loh ngapain udah balik aja di Lampung gitu loh ngevlog di Lampung kan bisa gitu loh gak mikir kayak kalau di Jakarta itu ada potensi yang harus bisa digali gitu loh ya buat kawan-kawan juga mungkin pernah merasakan lah kalau orang tua itu pengen anaknya gimana tapi kalian lebih suka berusaha dengan jalan kalian sendiri gitu loh nah ini adalah Blue Rizky yang sekarang posisi sekarang itu sekarang lagi merasakan hal tersebut gitu loh jadi orang tua itu gak akan percaya sebelum ada hasil sih jadi mereka lebih berpikir kayak mereka itu pengen sih sebenernya anaknya jadi yang terbaik gitu loh cuma karena gak ada hasilnya orang tua bakal mikir yang lain-lain gitu loh Bang Rizky aja yang udah ada hasil masih diragukan gitu loh dalam artian kapan lah kembali ke Lampung ngapain di Jakarta gitu kan itu sih yang lebih baik tapi Alhamdulillah ya Ki dalam waktu sebulan lebih sedikit karena ya Rizky juga mungkin orangnya supel dan bisa bergaul jadi saya biarkan aja kalau gak salah udah ada temennya nih si Blue Emon ya itu juga ini kan ada kawan di Depok ceritanya motornya gak kepake kan udah panasin aja pakein seribus satu orang kayak gitu Ki ya makanya itu juga kaget Kak Jo maksudnya ya udah pake aja daripada motor gua nganggur gitu gua cuma 2 minggu sekali pake katanya ya udah Kak Jo gitu ya pasti itu kan gak beralasan Ki pasti karena dia ada ngeliat tau ini mungkin Rizky sebagai sosok orang yang bisa dipercaya setiap orang pasti ada penilaiannya ke Blue Rizky lah saya seperti RNG waktu ngambil Blue Rizky dari youtuber pinggiran sampe ayo Miki main ke Jakarta sampe kalian bisa ngeliat Blue Rizky disini sekarang itu kan suatu hal yang sangat membanggakan lah bagi Blue Rizky sendiri gitu loh nah sebenernya kalo kita liat karir Rizky sampe sekarang sebenernya Arnji Motosport adalah salah satu ya walaupun Arnji Motosport nama satu perusahaan ya tapi kita temen-temen disini juga ngikutin karirnya Blue Rizky nih yang pertama kali mulai berkarir tahun 2016 kita kenal pertama kali 2017 inget ya iya bener acara? acara IMS IMS atau Gias waktu itu ada di BSD ya pokoknya dua acara itulah begitu ya RNG ini juga saksi hidup jadi tau Blue Rizky gimana perkembangannya jadi kalo misalkan mau tanya-tanya tentang Blue Rizky bisa ke RNG juga iya lumayan tau ya kita ketemu di BSD 2017 2018 Rizky pertama kali dateng bawa take action bawa jetek 636 turing dari Kemang ke BSD, BSD Kemang iya kan di kader tuh kawan-kawannya lu bawa laptop dan itu Omen pertama kali dateng ke? Omen pertengahannya 2018 pertengahan ya 2019 kena musibah 2018 sempet vakum 2019 buat kasus kasus itu ya terus abis itu 2019 yang original-original ya terus 2019 motor hancur yang terbalik terbalik nah dari situ lah akhirnya dari situ langsung ya jadi itu sebenernya titik baliknya ya Gigi ya jadi boleh dibilang kejadian itu sih ketika ada musibah dan bisa lewat tau tau puncak karirnya bisa melejut dari hal itu ya iya jadi memang ketika waktu itu teng motor hancur RNG support yaitu ada titik balik dari semuanya langsung ibaratnya dari yang viewersnya sedikit segi macamnya langsung naik banyak kawan-kawan karena kedukung juga ya kedukung juga waktu itu ada Blue Magicom ya R6 kawan-kawan kangen Ki kangen Pak Blue Magicom seperti ini cemburu Ki eh 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 diam kamu ya kan gimana kalau Blue Magicom kita balikin lagi kawan-kawannya ehm keluh-keluh ya oke lanjut ya kan nah Ki nggak berasa padahal baru nanya 4 kali tapi diskusi kita udah panjang oke nah singkat padat jelas kira-kira saran apa sih buat temen-temen yang ada di luar sana yang mungkin sempet ngalami riski 1 tahun lalu lah kita nggak ngomong 4-5 tahun lalu lah oke intinya sih tetep semangat ya kawan-kawannya kalau misalkan ada musibah intinya musibah itu pasti ada jalan lagi gitu loh kalau ada musibah ya udah gitu berarti nanti kita bakal dikasih rezeki lebih dari itu gitu gitu sih Gajul iya jadi walaupun kita ada musibah apa walaupun dihujat sama siapapun ini jalanin aja jalanin aja lah ibaratnya gitu loh dan alhamdulillahnya juga bisa belajar banyak dari kesalahan dan musibah itu gitu loh jadi kita positifnya ambilnya disitu aja iya dan 1 bulan di Jakarta pertambahan subscriber yang belum riski yaitu hampir 30 ribu subscriber dalam artian dari 620 sampai sekarang 654 ya terakhir ya kalau nggak salah ya 653-654 saya lupa gitu loh sebulan 30 ribu nah jadi bisa ambil kesimpulan tepat dong tepat tepat dong ya kan berarti planningnya memang bener pindah ke Jakarta potensinya ke Gali gitu nah kita diadarinya Motosport yang pasti tetap mendukung teman-teman seperti Rizki iya sebulan itu masih umurnya yang sangat pendek pendek masih belum tau uncil-uncilnya Jakarta ya kan masih jadi jangan seneng dulu nggak boleh puas hati dulu iya kan belum sampai merasakan titik terendah tinggal di Jakarta ya kan dan next actionnya next actionnya kita bakal buat apa ya enaknya Kak Jo ya apa ya kayaknya kita harus buat suatu perubahan karena kalau dilihat sekarang ini dunia per-youtube-an bagian per-youtube-an per-youtube-an dunia motor ini kayaknya sedang meredup meredup gimana kalau kita buat sesuatu vlog yang agak berbeda sedikit nih pasti bermanfaat buat teman-teman oke ada informasinya ya kan ada moge-moge-nya akhirnya kira-kira kita bakal buat konten apa aja nih ya pastinya kita udah mulai ada sesuatu vlog yang bakal difikirin nih kawan-kawan dan ada juga yang namanya youtuber-youtuber idola kalian yang bakal ditarik nggak cuma Blue Rizky doang ya kan so kalau biasa RNG sama dengan Blue Rizky kali ini RNG Blue Rizky plus teman-teman lain yang boleh dibilang belum sangat terkenal ya tapi bakal kita coba bikin sama kayak belum terkenal kayak Blue Rizky juga ibaratnya kita bakal bikin semoga bisa jadi sosok idola promotoran nih kira-kira siapa ya kan bayangin kalau Blue Rizky bercampur sama youtuber-youtuber yang disini ya kan buat satu konten dan kita bahas moge-moge pasti infonya bermanfaat ya iya dong bermanfaat dong ya kan nah itu clue buat kawan-kawan karena kita bakal konsepin vlog tersebut kalau kalian nanti suka kita bakal lanjutin sampai berepisode-episode amin ya jadi ini kita bakal buat konsep vlog terbaru buat kawan-kawan semua jadi kalau kalian yang mungkin pengen satu youtuber gabung-gabung-gabung buat konten yang pertama untuk jadi satu nah kalian bakal liat nanti ya gue butuh support dari kalian juga nih kalau bisa kasih effort yang lebih dari video tersebut kalau misalkan like sama viewsnya banyak berarti video tersebut mendukung dan kita bakal buat kelanjutan lagi ya gak kacau? iya dan detailnya pasti kita bocorin oke ketika mungkin mainnya sudah mulai ramung ya iya kita bakal sharing lagi dan nanti bakal ketauan youtuber-youtuber siapa aja yang bakal kita tarik yang bakal RNG tarik lah gitu loh buat jadiin salah satu karakter idaman di RNG terus abis itu buat satu konten teng episode-episode seru kalinya mantep pastinya mantep ya dan jangan lupa apa passwordnya original jadi gitu dan ya kayaknya kalo bisa gimana kalo kita undang Omen sekali gitu enggak tapi abis ini kita bakal japri oke semoga Omen bisa dateng kesini sekali aja ya setelah Omen setelah nyobain bawa motor dia bakal balik lagi ke dunia water nah kurang lebih itu aja diskusi singkat bersama Blue Rizky masih umur jagung baru sebulan satu minggu tapi kita lihat progres yang dialami sama Blue Rizky cukup luar biasa untuk seorang yang melantau gambling tinggalnya ngekos setiap harinya harus berpikir ide baru satu bulan 35 video dan satu bulan 35 ribu subscriber kurang lebih lah itu hal yang fantastis pokoknya kita gak bosen-bosen mengingatkan kalo saat ini Arjeni Motorsport sedang mengadakan giveaway ZX25 yuk ima men tinggal 2 bulan lagi dan ikutin just syarat-syaratnya ya jangan lupa ikut syarat-syaratnya pokoknya jangan lupa follow Instagram Arjeni Motorsport subscribe RGTV subscribe bro men dan syarat-syarat lainnya yang kita upload ada di deskripsi ada di Youtubenya dan ingat kawan-kawan gak cuma sebagai spam tapi ada hal-hal lain aspek-aspek tertutu yang jadi penilaian buat pemenang ZX25R tentunya tinggal 2 bulan lagi yoi mamang ya kan ayo yang buat jedak-jeduk ya kan lebih upgrade lagi videonya ya kan tau gak kawan jedak-jeduk jedak-jeduk ya kan foto-foto jedak-jeduk terus gitu kalo bisa upgrade lagi buat edit yang lebih bagus lagi kan biar lebih keren lagi dan pastinya peluang temen-temen untuk menang ZX25 lebih besar kurang lebih itu aja oke kita endingin dulu sehat selalu sehat selalu buat temen-temen semua yang sedang menyaksikan so ketemu lagi di Youtube Channel kesayangan kita pastinya AregyTV bersama gue Joe AregyMotoSports dan Glorysky tentunya dan stay tune sehat selalu dan thanks for watching selamat bertemu di konten berikutnya dadah original bro jangan lupa passwordnya apa original gmail gmail gmail